Kalau kita lihat bahwa hampir seluruh aspek kehidupan itu banyak peluangnya untuk melakukan penghutang liar. Yang benar-benar tidak ada penghutang liarnya, kalau kita lihat secara langsung, hanya satu, yaitu hujan turun dari laki. Ini sama sekali langsung kita terima, ini tidak ada penghutang liarnya. Hampir seluruh aspek ada. Saya enak betul, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden diperintahkan kepada saya pada waktu itu. Saat saya menjadi nanti-nanti ini, dan sampai sekarang pun seluruh saya lakukan adalah, bagi agar dibenahi, pelayanan masyarakat. Birokrasinya tidak perlu terlalu panjang, dan masyarakat bisa menerima pelayanan tersebut dengan baik. Salah satu contoh adalah, di kementerian yang pernah saya paham. Masyarakat meminta pelayanan, peningkatan status HGP, hak guna bangunan, menjadi SHM. Sesuai dengan aturan, hanya Rp50.000. Namun, apa yang terjadi di lapangan, kan sudah melalui aturan tadi, dan ada juga yang menggunakan kesempatan itu, ada yang Rp3.000.000. Ada yang Rp10.000.000, ada yang mungkin, paling tidak Rp1.000.000. Untuk menyelesaikan, meningkatkan status HGP menjadi SHM, hanya Rp50.000. Dan apabila kantak atau kanwil, kantak itu minta lebih dari Rp50.000.000 agar dilaporkan. Artinya apa? Artinya adalah perlu pengawasan. Perlu menerima laporan, kita mendengarkan supaya apa yang kita berikan itu benar-benar jalan dilaporkan. Kita melaksanakan rapat kerja ini juga mencari perobosan bagaimana kita bisa memilangkan praktek-praktek kumpli tersebut sesuai dengan perpres nomor 87 tahun 2015. Kita harus terus berinovasi. Inovasi yang sekarang ini kita lakukan adalah kita menggabungkan antara aplikasi yang sudah ada, SPMAT & Lapor, digabungkan dengan SIGU. Terjadi interoperabilitas. Tidak menambah akun baru, aplikasi baru, tapi meng-upgrade. Agar apa? Agar permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan itu bisa kita tampung dan kita bisa tidak lanjut. Bisa langsung lapor dan bisa kita turun ke lapangan. Banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki. Di antaranya adalah yang pertama, ketidakjelasan prosedur layak. Ini bagian dari balosi kita yang harus kita perbaiki dan kita harus juga bisa mendengarkan nampak inginan masyarakat, apalagi partisipasi aktif dari masyarakat terus mengkoreksi. Supaya permasalahan kumli ini, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, benar-benar hilang. Yang kedua adalah penyalahgunaan mawana. Kalau sudah pemerintah pelayanan, selama yang membeli pelayanan ketemu, sudah di situ akan terjadi deal-deal yang mengarah kepada kumli. Bapak-bapak demu sekali, banyak sekali aplikasi-aplikasi layanan, bukan hanya di ATH BPN, di tempat-tempat lainnya, harus juga menjadi pengawasan kita. Kita pernah mendengar bahwa ada aplikasi terkait pelayanan KKPN. KKPN adalah jino nasi. Itu diteruarkan oleh 3 Menteri, yaitu ATH BPN, lingkungan hidup, dan ada aplikasinya di Menteri Investasi. Ini juga sudah mulai melakukan digitalisasi. Namun ini juga perlu pengawasan, supaya tidak terjadi keboncoran. Berikutnya adalah seperti izin amda, ini juga harus menjadi pelayanan kita. Menjadi pelayanan kita. Tidak berpilih-pilih, kemudian sesuai dengan inginan masyarakat, itu bisa tercapai. Dari poin pula, penyakunan pemenang bisa masuk ke sini. Dan kita yakin, kita semua mengharapkan bahwa pelayanan-pelayanan masyarakat itu, kita bisa menerima seperti jatuh hujan dari laki, tanpa adanya bumi. Langsung diterima, tanpa adanya bumi. Berikutnya, Bapak-Bapak menurut saya lihat bahwa keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Layanannya apa Pak? Ini aplikasinya, akunnya, bolak-bolak dioperasikan juga gak bisa. Karena apa? Karena petugasannya juga tidak peduli bahwa permasalahan itu masih ada dan didiakan. Akhirnya ketemu antara yang tidak dilayani dan yang memberikan banyak. Ini juga kebuduliannya. Dan berikutnya adalah kurangnya integritas pelaksanaan layanan. Kalau tadi disampaikan oleh Iwasu, Asal-Kerasia, perlu memang kita memberikan sanksi. Kita lihat mana yang tidak bisa melakukan tugas dan memanfaatkan tugas untuk pertemuan sendiri. Sehingga kita lihat bahwa pengawasan dari atasan dan pengawasan internal itu perlu. Akhir, ini tidak perlu. Itu bisa kita lakukan tugas sampai mendetil. Dan yang berikutnya adalah kebiasaan dari pelaksanaan dan penggunaan layanan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan indeks perilaku antikorupsi, tadi sampaikan oleh Pak Taufiri bahwa capaian tahun 2023 ini menunggu 3,92 saat ini dan tahun 2022 itu 3,93. Harapan saya ini juga menjadi evaluasi permasalahannya apa agar untuk ide pelayanan korupsi ini justru terus naik, sukur-sukur bisa sampai ke angka 5. Kalau sudah ke angka 5, itu benar-benar kita memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti hujan jatuh dari landa. Benar-benar tidak sesekipun umum ini. Saya yakin bisa. Apalagi dibantu dengan program digitalisasi secara elektronik.